Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia Yang kali ini Saya akan membahas jawaban Untuk soal UTS Akutansi pengalanjutan khususnya kelas D Ini soalnya 1 Januari 2017 P mengakuisisi 90% S Dengan tunai Dan pada saat itu S memiliki modal saham 4800 Dan saldo laba 2400 Kalau ada perbedaan Antara fair value dan book value Dialokasikan keperalatan Dengan masa manfaat 10 tahun Dividend cinta itu adalah 40% dari laba Berarti dividend itu sama dengan 40% Dari laba ya Kemudian buku besarnya Ini mulai 1 Januari saat investasi Sampai dengan 1 Januari 2020 Atau 31 Desember 2019 Ada disini sudah lengkap Kembalikannya 90% Dan ini adalah Yang dibintai Nah sebelum kita menjawab Kita cari dulu Berapakah Peralatan ini ya Alokasinya berapa Nah investasi Di S 1 Januari 2017 Adalah sebesar Ini 8100 Ya kan Dimana 8100 ini kan 90% Nah 100% nya 8100 Dibalikan 90% Adalah 9000 Nah kalau 9 kan 81 ya Nah nilai buku Equitas S Itu terdiri dari Modal saham tadi 4800 Ditambah RE 2400 Oh ya ini dalam ribuan ya Yaitu sebesar 7200 Berarti ada Excess Per value Overbook value Sebesar 1800 Nah Excess ini Alokasinya Adalah Keperalatan Berarti peratannya Under value Atau over value Ya Under value ya UV Sebesar 1800 Ini harus sama ya Nah Amortisasinya 10 tahun Sama dengan 180 Per Tahun Nah sekarang Kita cari Berapakah Dividensi Sinta Diumumkan Nah Karena kita Yang kita punya Data adalah Punyanya PT Pandawa Ya ini Punyanya PTP Adalah Akun investasi DS Nah Kalau tahun 2018 Ini 2016 P P P Menerima Dividen Adalah Sebesar 270 Berarti kan Dividen 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 P Itu sama Sama dengan Sama dengan 90% Dikalikan Dividen S Ya enggak Berarti Dividen S Itu sama Dengan 270 Dibagi 90% Yaitu 300 Matematika Saja Kemudian Berapakah Laba bersih 2015 Tahunnya Masih Sama Padahal Tadi Dikatakan Bahwa Dividen S S Itu sama Dengan 40% Kalikan Laba S Ya kan Kalau Dividen S nya 300 Sama Dengan 40% Kali Laba S Maka Laba S Sama Dengan 300 Dibagi 40% 300 Dibagi 40% Berapa Laba S 750 Ya Kita Pakai Kalkulator Oke Bertemu Sudah Nah Selanjutnya Pertanyaan Dikutnya Adalah Berapakah NC Iser Tahun 2019 Nah NC Iser Tahun 2019 Berarti Kan Harus Tahu Berapakah Laba S Tahun 2019 Ya Kita Cari Disini 2019 Karena Kita Hanya Tahu Dari P Dividen P 180 Berarti Dividen S Tahun 2019 Adalah 180 Dibagi Sama 90 Sen Cara Yang Sama Ini Ya 80 Dibagi 90 Persen Adalah 200 Ya Nah Kalau begitu Berapakah Laba S Cara Yang Sama 200 Dibagi 40 Persen Berapa Dibagi 40 Persen Yaitu 500 200 Nah Tahun 2017 Kalian Kita Hitung Nanti Kan Dicari Juga Dividen S Adalah Ini Ya 90 Dibagi 90 Persen Sama Dengan 100 Berarti Laba S S 100 Dibagi 40 Persen Yaitu 100 Dibagi 40 Persen Berapa 25 Ya Seperti Empat 250 Oke Sudah Ketemu Sekarang 2019 Laba S Adalah 500 Kita Kerjakan NCISR Terdiri Dari Bagian Laba S Yaitu 10 Persen Dikalikan 500 Cuma Dengan 50 Dikurangi Dengan Amortisasi Peralatan 10 Persen Dikalikan Tadi 180 Sehingga NCISR 2019 Adalah 32 Sekarang Berapakah Kepemilikan Non Pengendali Tahun 31 Desember 2019 Nah Untuk Ini Untuk Tahu NCI 31 Desember 2019 Kita Harus Tahu Ekuitas S 31 Desember 2019 Ya Ekuitas Kan Terdiri Dari Modal Saham Dan RE Modal Saham Tadi Disoal Adalah 4800 RE 1 Januari 2017 Adalah 2400 Ya kan Tadi kan 72 Nah Sekarang Berapakah Kalau begitu Ini RE Yang Dicarikan Berarti RE 31 Desember Ini ya RE 31 Desember 2019 Itu berapa Berarti kan 2400 Tambah Berapa Kalau Modalnya kan Tidak Berubah 4800 Mari kita Hitung Berapakah Perubahan RE Ini disini Kalau disini Adalah S Disini Adalah Dividend S Kita tulis Tahunnya 2017 2018 2019 Kita Lihat Di Hitungan Sebelumnya Ini Hitungannya 2017 Dividend 100 Labanya 250 Ini Labanya 250 Dividend 100 2018 Dividend 300 Labanya 750 750 Disini 300 Tahun 2019 Ini Dividend 200 Labanya 500 Labanya 500 Dividend 200 Totalnya Ini 1500 Disini 600 Berarti Slisihnya Adalah 900 Disini Ditambah 900 3300 Ya Total 8100 Ekuitas Sinta 31 Desember 2019 Jangan lupa Ada Peralatan Ya SES Yang Belum Di Amortisasi Nah Kita Cari Peralatan Yang Belum Diamortisasi Peralatan 1 Januari 2017 Tadi Tadi kan Aksesnya 1800 Amortisasi Berapa tahun Ini 17 18 19 Berarti 3 tahun 3 x 180 Apakah 3 x 180 180 x 3 540 540 Dikurangkan Diamortisasi 1800 Sama dengan 1260 Jadi Ini Belum Diamortisasi 1260 Berarti Ditambahkan 1260 Equitas Sinta Plus Ekses 31 Desember 2019 Adalah 9 360 Berarti NCI Nya Adalah 9 360 Dikalikan 10 Persen 9 3 6 Ini Jawabannya Untuk NCI 31 Desember 2019 Ya Selanjutnya Adalah Membuat Jurnal Nah Jurnal Sebetulnya Tinggal Melihat Buku Besar Saja Kan Buku Besar Itu Kan Kondisi Siklus Akutansi Setelah Jurnal Adalah Buku Besar Buku Besar Sudah Sudah Tinggal Kita Salin Saja Ini Adalah Investasi Pada Kas Ya Kan Jurnalnya Kemudian Tahun 2017 Ada Dividend 90 Ini 90 Dividend Ada Rabah Income Income Invest pada Income Ini Juga Begitu 2018 Ada Dividend 270 Ya Toh Kemudian Ada Income Invest pada Income Kemudian 2019 Ini Ada 180 Dan Investing Income 288 Ini Gampang Sekali Dan Selanjutnya Kita Langsung Ke Soal Berikutnya Berapakah Rabah Bersih Konsolidasi 2019 Asumsinya PT Pandawa Rabah Terpisahnya Adalah Sebesar 1500 Ya Jadi Rabah Pengendali Atau Rabah Induk Itu kan Kalau Dengan Metode Equitas Sama Dengan Lampak Konsolidasi Jadi Jawaban Ini Bisa Mencari Dengan Mencari Labah Pengendali Dulu Ya Labah Pengendali Adalah Laba Terpisah Laba P Terpisah Yaitu Sebesar 2500 Ditambah Dengan Income From S Ya Labah Dari S Labah Dari S Tahun 2019 Tadi Sudah Dari Soal Ini Kan Labah Dari S Tahun 2019 288 288 Berarti Labah Pengendali Taman Dengan 278 278 Atau Laba Konsolidasi Atau Ya Laba Konsolidasi Kan Laba P Ditambah Dengan Laba S Laba P Tari Disebutkan Disini 2500 Laba S Tahun 2019 Ini Laba S Tahun Dari 500 Sudah Kita Hitung Kita Terimakas Saja Jadi Ada 3000 Jangan Laba Dikurangi Dengan Amortisasi Excess Per Alatan Yang Under Value Minus 180 Jangan Lupa Dikurangi Dengan NJ Share NJ Share Tahun 2019 Tadi Sudah Dihitung Gimana Ya NJ Share Nah Ini Dia NJ S 32 Ini Dikurangi 32 Maka Laba Konsolidasi 3000 Dikurangi 180 Kita Pakai Kalkulator 3000 Kurangi 180 Dikurangi Sama 32 Dengan 278 788 Ini terbukti Ya Bahwa Laba Pengendali Sama Dengan Laba Konsolidasi Itu Soal Ke Satu Selanjutnya Soal Dua Soal Dua Ini Soalnya Pada Pada Tanggal 1 Januari 2016 PT Serikaya Diakuisisi Oleh PT Papaya Secara Tunai Pertanggal Tersebut Nilai Wajar Adalah Sebesar 700 Dan Nilai Wajar Kepentingan Non Pengendali Berarti Yang Minoritas Non Pengendali Minor 700 Ribu Ekuitas PT Serikaya Pada Saat Itu 4 Juta Dan 1 Juta 500 Ada Informasi Transaksi Persediaan Di Tahun 2018 PT Papaya Menjual Persediaan Jadi Kalau P Menjual Koes Namanya Ini Down Stream 5 Juta Dimana Harga Jual Sebesar 25% Di Atas Harga Pokok Pada Akhir Tahun Jumlah Persediaan Yang Masih Ada Di S Adalah 240 Sementara Di Tahun 2019 PTS Menjual Persediaan Jadi Sekarang PTS Yang Menjual Berarti Ini Adalah US Up Stream Dengan Laba Kotor Laba Kotor Sebesar 25% Pada Akhir Tahun Persediaan Adalah 200 Di PTP Yang Belum Terjual Disini Ada Laba Yang Belum Direalisasi Kemudian Raca Saldo Kedua Pusahaan 31 Desember 2019 Pada Tabel Linia Lanjutnya Diminta Hitung Nah Sekarang Kita harus Untuk memahami Soal Kita Seperti Biasa Membuat Diketahui Dulu Ya Masa aja Kita ketahui Disini Kalau dari Soal ini Baliknya Susah Nah Disini Tidak Diketahui Kepemilikannya Berapa Persen Caranya Kita Perhatikan Satu Raca Saldo Nah Disini Kita Lihat Ada P Utang Dividen Dan Ada Utang Dividen Jadi Artinya Apa Artinya Dividen 30 Diterima Oleh P Itu 27 Berarti Berapa Persen Kepemilikannya Yaitu 27 Dibagi 30 Dikali 100 Persen Jadi Ketemu Kepemilikannya Adalah Berapa Dibagi 3 90 Ya 90 Persen Itu caranya Mencari Persentase Kepemilikan Nah Sudah Ada Persentase Kepemilikan Sekarang Kita Tahu Apakah Ada Akses Dulu Ya Karena Disini Disoal Ini Ada Kata-kata Nilai Wajar Non Pengendali Adalah Sebesar 700 Ribu Berarti Nilai Wajar Non Pengendali Fair Value Dari Minoritas Menuritas 10% Berarti Kepemilikan PDS Adalah 90 Persen Fair Value Dari Minoritas Adalah Sebesar 700 Berarti Ini Adalah 10% Adalah 700 Berarti 100% 100% Adalah 700 Dibagi Dengan 10 Ya Itu Sebesar Terus Berarti 10% Berapa 7000 Kali Ya Karena 7000 Dikalikan 10 Berarti 700 Oke Nah Nilai Buku Ekuitas S Pada Ini Satu Kapan 1 Januari 2016 1 Januari 2016 Ada buku Ekuitas S Kita Tau Disini 4000 Sama 1500 400 Yaitu 4000 Tambah 1500 Berarti 5500 Kalau gitu Berapakah Eksesnya Eksesnya Karena tidak Diketahui Di soal Tadi Tidak ada Kata-kata Dikemanakan Eksesnya Berarti Ekses ini Adalah Ekses Atas Aset Yang Tidak Bisa Di Identifikasi Atau Sama Dengan Good Bill Bill Sebesar Berapanya 7000 Dikurangi 5500 Good Bill Sebesar 1500 Nah Sekarang Yang terkait Dengan Persediaan Transaksi Persediaan Transaksi Persediaan Ada Dua Tahun 2018 Dan 2019 Ya Penjualannya Kalau 2018 Itu DS Ya Betul Tadi 2019 US Penjualan Antara Perusahaannya 2018 Berapa Tadi 5000 19 4.000 5.000 4.000 Lagi-lagi Dalam Ribuan Rupiah Lupa Kemudian Persediaan Akhir Di 2018 Yang Dimiliki Oleh PT Serikaya Karena DS Sebesar 240 240 240 Sementara Persediaan Akhir 200 200 200 Nah Di sini Untuk tahun 2014 2016 Dikatakan Harga Jual Ini ya Harga Jual Itu 25% Di atas Harga Poko Berarti kan Harga Jual 125% Dari Harga Poko Sementara Kalau Di tahun 2019 19 Ada Lampak Kotor Besar 25% Nah Kalau Persediaan Akhirnya Adalah 240 Harga Pokoknya Adalah 240 Dibagi 125 Persen Yaitu Lampak 40 Dibagi 125 Persen Adalah 192 Jadi Di sini Ada Laba Belum Direalisasi Sebesar 48 Sementara Di sisi Tahun 2019 Lampak Kotor Ada 25 Persen Berarti kan 200 Dikalikan 25 Persen Yaitu 50 Berasal Dari 200 Dikalikan 25 Persen Laba Kotor Ini Kebijakannya Beda ya Antara Induk Dan Anak Ketawi Itu Apa Lagi Kita Cari Laporan Laba Rugi Kan Karena Kita Tau Laba S Laba Rugi S Tadi Dari Penjualan Kita Lihat Di Soal Ini Soalnya Saya Lihat Soalnya Dari Komputer Harusnya Ini Penjualan Penjualan Ini 5000 Kemudian Ada Biaya Biaya HP Sama Biaya 9300 Dan 300 Oh Sorry Ini Kan Nyagindo Yang Anak 5050 Sama 200 Jadi Penjualannya 5000 2019 Kemudian Ada HP Dikurangi 5050 Ada Biaya Biaya Leban Beban Sebesar Berapa Tadi 200 Kurangi 200 Berarti Ada Rugi Ya Ini Rugi S Yaitu Sebesar 250 Nah Rugi S Ini Bukan Lupa Kita Sambung Dengan R E Awal Oke Awal Lihat Disini Salu Labai Awalnya Adalah Rugi 1950 Rugi Rugi Dikurangi Dengan Dividend Tadi 30 Kan Maka Jadilah Disini R Akhir 31 Desember 2016 Berapa Ini Rekulator Lagi Akhirnya 16 70 Bisa Ya Ini Masih Diketahui Nah Sekarang Kita Jawab Pertanyaannya Perhitungan Pendapatan Investasi Dari Serikaya Pendapatan Kayaknya Bukan Pendapatan Karena Disini Kan Rugi Berarti Rugi Investasi Ini Yang Catat Maka Rugi Investasi Dari S Itu Terdiri Dari Bagian Rugi S Ruginya Tadi Berapa Ruginya Ini 250 Ruginya 250 Dikalikan Persentase Kepemilikan 90% Yaitu Sebesar 225 Ya Minus 225 Jangan Lupa Ada Ini Laba Direalisasi Karena Ini Tadi DS Ya Kan DS Ya Laba Direalisasi Tahun Dari Beginning Inventory Betul kan DS Ya Kalau Tahun 2018 Laba 48 Berarti Harus Penuh Ya Karena Kan Dia Arus Ke Atas Sorry Arus Ke Bawah Ditambah Dengan 48 Kurangi Dengan Laba Belum Direalisasi Ini US Dari Ending Inventory Karena Ini US Berarti Labanya Ada Di S Maka Dikalikan Persentase Kepemilikan Ini kan 50 Ya Berarti Ini 50 Dikali 90 Persen Minus 45 Berarti Ruki Investasi Dari S Sama Dengan Berapa 22 22 Ya Kita Lihat Ruginya Ini 22 Jadi Sudah Betul Ya Tidak Ada Koreksi Lalu NC Share Kalau Ini Adalah Mayoritas Berarti Kan Ini Minor Kalau Ini 90 Persen Maka Yang Disini Adalah 10 Persen Sama NC Share Dihitung Dari Rugi Bagian Rugi S 10 Persen Dikalikan 250 Rugi Berarti Adalah Rugi 25 Kemudian Langsung Ke Laba Belum Direalisasi Us Dari Ending Inventory Dihitung Dari Ini 50 Dikadikan 10 Persen Yaitu 5 Berarti NC Share Itu Adalah Minus 30 Saya Yang Ini Tidak Tidak Ini Tidak Terus Disini Karena Sudah 100 Persen Tidak Bisa Ini Sudah Nol Nggak Ada Lagi Yang Bisa Dicarkan Di NC Share Harus Ke Bawah Di S Ini S Lanjut Sudah Sekarang Hitunglah Investasi Serikaya 31 Desember 2018 Investasi Awal Berarti Kan Ini Sama Dengan Awal Sama Dengan 1 Januari 2019 Kalau Itu Kita Harus Tahu Berapakah Ekuitas Ekuitas Serikaya 1 Januari 31 Desember 2018 Itu Sudah Ada Di Karena Ini Neraca Saldo Kalau Neraca Saldo Berarti Kan Ini Saldo Saldo 2000 Awal Tahun Ya Awal Tahun 2019 Nah Karena Awal Tahun Berarti Terdiri Dari Tadi Sampai Nggak Dilihat Angkanya 4000 Sama 1950 Sekuitas Nya Adalah 4000 Ditambah 1950 Yaitu 59 50 Jangan Lupa Pada Saat Awal Tadi Kita Menghitung Diketahui Ini Ya Ada Goodwill Excess Ya Jadi Ada Excess Yang Belum Diamortisasi Excess Belum Diamortisasi Sebesar Rp1.500 Kemudian Karena Ada Transaksi Antar Perusahaan Berarti Kan Dari Ekuvitas S Yang 1950 Itu Oh Sorry Nggak ada Udah Ini Aja Itu Kan Tahun US Tahun 2012 Ya Ini 2018 Jadi Belum Nggak usah Sehingga Ini Ekuvitas Plus Excess Tambah Dengan Excess 31 Desember 2018 Adalah Berapa Pakai Kalkulator Rp5.950 Ditambah Rp7.450 Ya Investasi Di S Di Serikaya Dengan Rp7.450 Dikalikan 90 Berapa Ya 6 0 6 0 6 7 6 7 0 5 Ya Ini Adalah 31 Desember 2018 Berapakah NCI Di 1 Desember 2019 Untuk Tau NCI Ingat NCI Itu Kan Kita Harus Tau Ekuitas 31 Desember Ekuitas S Ya 2019 Yaitu Ada Modal Rp4.000 Sadula Banyak Sudah Dihitung Ya Ini Tadi Kita Tau Ini R Akhir Rp1.670 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 Berapa Rp5.670 Rp5.670 Jangan Lupa Ada Ekses Belum Diamortisasi Ada Gugil Rp1.670 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 Lupa Akhir Tahun 2019 Tadi Ada Penjualan Tidak Salah Rp1.670 Ada laba belum Direalisasi Rp1.670 Karena Ini Rp1.670 Berarti ada Minoritasnya Rp1.670 Rp1.670 Berarti Kurangi dengan Laba belum Direalisasi Ending Inventory US Sebesar Rp50 Sehingga Equitas Ekses Equitas S 31 Desember Plus Eksesnya 2019 Adalah Kita Hitung Berapa nih Rp5.670 Tambah Rp1.500 Kurangi Rp50 Rp7.120 NC I 31 Desember 2019 Sama Dengan Rp7.120 Dikan Rp10.110 Rp10.110 Rp7.112 Begitu ya Oke Nomor 4 Sudah Nomor 5 CPE Jadi Jurnal Penyusuan Eliminasi Kita Lihat Oh ya Kita Kan Tidak Tau Apakah Investasinya Betul Jadi Jadi Kalau kita Mencari Berapakah Kalau ini NCI Berapakah Investasi Investasi Ines 2019 Akhir Tahun 31 Desember 2019 Ini Terdiri Dari Sama Ya Berarti 7 720 Dikalikan 90% Rp7.120 Kali 90% 7120 Kali 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 9 6 408 Apa Betul 640 6408 Ya Investasinya Di S Ini Dia Betul Ya 6408 Jadi Tidak Ada Tidak Ada Eliminasi Oke Lanjut Ini Jurnalnya Seperti Biasa Penjualan HP Pen Tahun 2019 Ingat Ya Ini Tadi Kan 2019 Penjualannya Ini Ini Tinggal Ditaruh Saja Di Sana Sudah Sudah Kita Masukkan Kita Buat Jurnalnya Bedanya Disini Rugi Karena Misalnya Pendapatan Kita Debet Karena Ini Rugi Ruginya Kita Kredit Dividend Di Kredit Berarti Investasi Di S Didebet Selisihnya Di Investasi Di S Kemudian Untuk Ini 6705 Betul Nggak Investasi Awal Kita Lihat Investasi Awal Ini 6705 Sudah Betul Kemudian Jangan Lupa Utang Utang Dividend Yang Kita Pakai Untuk Menghitung Persentase Kepemilikan Nah Kita Masukkan Semuanya Ini Sudah Sesuai Labah Pengendali Sama Dengan Labah Konsolidasi Lekuitas RI Sama Dan Investasinya Jika sudah 0 Sudah Beres Semua Tadi NCI Akhir 712 Sama Seperti Yang Kita Hitung Tadi Juga Saya Kira Itu Penjelasan Dari Jawaban Soal 2 Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Betul arem util Ap пойmakan Juga Juga belly Growing tree ecosystems Terima kasih.